Meriam ini adalah tempat pertahanan dari waktu melawan Jepang pada tahun 1942, kalau tidak salah itu. Tapi Jepang menang dan mengalahkan India Belanda, sehingga kota Balikpapan diambil aneh oleh Jepang pada tahun itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, terima kasih ya. Dinas pendidikan dan perwisata, jalannya. Oh ini, kayaknya gini, situs Cangkar Budaya Meriam Marconi, Kelurahan Damai. Sobat Trip, setelah melalui jalan-jalan yang tidak meyakinkan, kita tiba di situs Cangkar Budaya Meriam Marconi. Ini kita sudah cari-cari dari kemarin, karena jalannya tidak meyakinkan, jadi kita tetap bertanya-tanya ke orang-orang. Di belakang tangganya, itu untuk naik katanya. Oke, kita jalan. Kita lihat bagaimana situs Cangkar Budaya. Ini tangga naiknya, lumayan tinggi. Sekelilingnya itu masih pohon-pohon, hutan-hutan. Kita naik. Di atas itu luas. Dari sini terlihat kota Balikpapan sebagian mungkin. Kita juga tidak tahu. Ini nih, Cangkar Budaya Situs Meriam Marconi. Ini dikelola oleh Pemkot Pemerintah Kota Balikpapan. Ini tempatnya nih. Meriamnya di bawah. Meriamnya ada di bawah. Kita coba masuk. Masuk-masuk. Jangan-jangan. Berat. Ini memang meriam. Ini bentuknya nih. Ini. Ini. Jadi dari sini itu mereka menembak. Mungkin dulunya. Menembak. Dung-dung-dung. Lumayan panjang meriamnya. Ini kurang lebih berapa ini. 10 meter kayaknya. Meriamnya nih. Ini meriamnya. Lokasinya memang kalau dari sini. Tidak terlihat tapi. Ini lumayan. Kalau pohon-pohonnya tidak ada. Ini terlihat kota balikpapannya. Yang lebih besar dibanding yang pertama. Jadi sobat trip. Di belakang saya itu meriamnya. Itu. Ujung meriamnya itu. Diameternya kurang lebih 15 cm. Dan belakangnya itu 25 cm. Jadi cerita singkatnya. Meriam ini adalah tempat pertahanan dari waktu melawan Jepang. Pada tahun 1942. Kalau tidak salah itu. Tapi Jepang menang. Dan mengalahkan India Belanda. Sehingga kota balikpapan diambil alih oleh Jepang. Pada tahun itu. Jadi itu cerita singkatnya. Yang telah saya baca-baca. Mungkin ingin tahu lebih lanjutnya. Bisa googling di Kemendikbud. Karena ada ceritanya di situ. Jadi ini meriamnya cukup panjang. Ini bentuk dalamnya. Mungkin ini lebih dalam. Cuma karena sudah tertimbun. Jadi yang terlihat tinggal seperti ini. Agak sempit mau masuknya. Terima kasih telah menonton.